Habis lagi, habis lagi, kenapa sih kok belum gajian lagi? Eh udah abis melulu sih gajian yang sebelumnya? Gimana kejadiannya gini terus nih bertahun-tahun kerja? Nah mungkin beberapa hal ini yang menjadi penyebabnya. Kembali lagi di Zep Finance TV bersama saya Prita Gozi. Selamat datang untuk Zep Friends yang baru bergabung. Ini adalah channel Zep Finance TV yang berisi berbagai tips-tips keuangan dan investasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk yang sudah bergabung, terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan share episode-episode yang ada di Zep Finance TV termasuk episode yang ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap ada episode yang baru. Nah episode kali ini udah tau dong kita mau ngomong apa? Apalagi di upload di tangga-tangga seperti ini. Yes, kita bakal ngomong tentang gajian. Karena di Zep Finance TV kita sadar banget nih bahwa yang namanya gaji itu penting sekali untuk Zep Friends Sampai kita punya segmen khusus yang namanya gajian pas pakai alokasi Zep Finance. Nah episode kali ini akan membahas kenapa sih kok udah mau berusaha menerapkan berbagai konsep budgeting yang ada di Zep Finance TV. Masih susah banget. Kenapa ya? Ini kok gaji kayak gak bersisa abis mulu, abis mulu. Nah jangan-jangan lima hal ini nih yang juga menjadi penyebab rontoknya kondisi keuangan Zep Friends setiap bulannya. Yang pertama ternyata ini konsisten nih dari polling yang dilakukan di Instagram Zep Finance. Termasuk juga polling yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan media Zep Finance. Nomor satu penyebabnya adalah belanja. Nah kalau bicara tentang belanja ternyata kita tuh langsung berasa ya setiap gajian itu jadi orang kaya raya sedunia. Atau bahasa kerannya adalah BPJS. Bajan pas-pasan jiwa sosialita. Jadi hati-hati dong pada saat itu terjadi biasanya nih kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan versus keinginan. Yang namanya keinginan sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kita harus sudah punya savings account untuk mengumpulkan sebagian dari penghasilan kita yang pada akhirnya nanti akan kita pakai untuk membeli apapun yang kita inginkan. Jadi jangan gini loh setiap bulan nih misalnya berasa baru gajian langsung deh modif motor atau mobil. Modif mulu setiap bulan padahal motornya juga rodanya cuma dua. Akalagi sih yang mau di bener-benerin terus yang perempuan juga beli lagi lipstick warna nude. Padahal di rumah masih ada lipstick 20, pisis belum dipakai. Bibirnya cuma satu bu. Ya nanti kan gimana dong yang ada keburuk ada luarsa. Jadi bukannya nggak boleh belanja. Tetapi belanjanya itu harus smart supaya sesuai dengan kondisi keuangan kita dan konsep kebutuhan versus keinginan. Yang kedua ternyata penyebabnya adalah cicilan. Jadi cicilan ini menjadi penyebab nomor dua kenapa gaji tuh rasanya kayak cepet banget abisnya. Ya gimana? Enggak. Baru juga gajian. Baru juga senyum-senyum. Baru mikir mau ini, itu, ini, itu. Eh udah mesti transfer lagi. Nah bahayanya adalah kalau setiap bulan kita punya cicilan melebihi sepertiga dari penghasilan kita atau 30% lebih dari penghasilan kita hanya untuk bayar cicilan. Itu sebabnya udah pasti deh yang namanya gaji kita tiap bulan cepet banget abisnya. Karena sebetulnya dengan kata lain, kita tuh gajinya nggak segitu. Contoh, kalau gajinya Zeprins adalah 10 juta rupiah. Kemudian Zeprins setiap bulannya punya cicilan pinjaman dengan angka 3,5 juta rupiah. Maka sebenernya Zeprins tuh cuma gajian 6,5 juta loh tiap bulannya. Jadi hati-hati ya, selama kita masih punya cicilan pinjaman yang melebihi dari kapasitas finansial kita, maka akan sulit untuk kita bisa punya sisa di akhir bulan apalagi bisa punya tabungan dan investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang ketiga penyebabnya adalah hangout. Dan ini sebetulnya fenomena yang terjadi buat semua orang. Untuk yang masih single, hangout terus setiap weekend. Untuk yang udah berkeluarga, hangout mulu di playground. Bawa anaknya, padahal juga kadang-kadang anaknya juga cuma main sebentar gitu ya. Tetapi udah bayar untuk sekian jam. Nah, Zeprins kita tuh mesti hati-hati bahwa kita boleh loh hangout, tapi kita mesti milih. Nah, hangout ini sebetulnya harusnya kan bagian dari playing account kita. Tapi kalau misalnya memang buat Zeprins nih, karena mungkin Zeprins bekerja di industri kreatif, atau mungkin hangout itu merupakan salah satu hal yang bisa melepas stres, sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan untuk bisa hangout every weekend untuk menyebabkan lebih produktif, maka harus diubah loh. Jadi biaya yang tadinya masuk ke post playing ternyata jadi switch ke dalam post living. Nah, apa dampaknya? Artinya di post living harus ada biaya-biaya lain yang kita cabut, kita keluarkan, supaya kita bisa memasukkan si biaya hangout itu ke dalam bagian dari living expense kita setiap bulannya. Tapi kan inget ya, yang namanya living expense itu kita upayakan hanya setengah dari gaji bulanan kita. Artinya Zeprins tetap bisa hangout, tetapi Zeprins juga nggak bakal mensabotase dana darurat, tabungan, dan investasi. Yang keempat penyebabnya adalah traveling. Jadi ternyata traveling ini nih, di jaman sekarang adalah suatu hal yang menjadi konon kebutuhan bagi setiap orang. Baik yang masih lajang, yang mungkin baru menikah, sampai yang sudah punya anak, usia berapapun, itu juga membutuhkan traveling. Dan memang sih secara study psikologinya, traveling itu banyak manfaatnya untuk setiap orang, termasuk Zeprins. Nah, juga salah satunya yang bikin saya tuh surprise juga, ternyata di hari kedua kita traveling, level of stress kita tuh bisa berkurang. Tapi syaratnya travelingnya harus di lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan style kita. Jadi bukan terkala style Instagram atau orang lain. Nah, yang paling penting pada saat kita traveling, kita harus sudah punya budgetnya. Artinya gini, kalau memang traveling itu merupakan suatu hal yang dibutuhin, maka saran saya adalah membuat rekening khusus yang memang digunakan untuk traveling. Saya sebutnya sebagai bagian dari plane account, tapi memang saya bikin khusus nih, adalah holiday and vacation account. Jadi, pada saat udah jenuh banget dengan rutinitas, terus merasa harus escape sebentar lah, misalnya keluar kota dan sebagainya, mungkin cuma untuk 2 atau 3 hari, saya hanya akan mengambil dari rekening holiday and vacation account. Nah, berapapun angka yang ada di holiday and vacation account, itulah yang akan kita gunakan untuk traveling kita bulan tersebut. Jadi, hindari untuk mengambil utang atau bayar tunda maupun cicilan 0% kalau Zep Trends mau travelingnya di bulan yang sama. Nah, yang terakhir ternyata penyebabnya adalah hobi. Nah, hobi ini entah kenapa kaitannya tuh paling sering dengan gadget. Jadi, memang sekarang nih fenomena gadget tuh sering banget keluar yang baru gitu ya. Jadi, rasanya tuh pengen cepet gitu ganti gadget setiap ada keluar yang baru. Karena merasa FOMO, fear of missing out. Kalau ternyata gak ganti, aduh rasanya kok ini kayaknya bukan kamera yang terbaik ya, atau misalnya aduh kok kayaknya ketinggalan zaman ya dan sebagainya. Nah, ternyata penggantian gadget ini juga bisa berdampak nih pada keuangan kita. Pertama, selain kadang-kadang banyak Zep Trends yang mengambilnya dengan konsep cicilan, yang kedua, menjadikan lebih boros dalam pembelian kota atau pulsanya. Gitu loh, karena rasanya tuh pengen nyoba terus nih, pengen pake terus nih. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau saya nih ya, saya kasih tau aja. Kalau Prita Gozi sampai ganti gadget, Prita Gozi tidak pernah membayar dengan cicilan. Jadi, memang sudah memastikan bahwa di playing account ada jumlah uang yang bisa di-spend untuk hobi tersebut. Nah, hobi ini sebenarnya gak cuma gadget, tapi bicara yang hal lainnya juga banyak yang doyan sepedaan. Kemudian yang doyan running, kemudian yang doyan yoga, yang segala macem lah. Intinya itu boleh banget. Dan sebaiknya dialokasikan, supaya tidak mengganggu alokasi bulanan kita untuk dana darurat, tabungan, dan investasi. Yang namanya pos untuk hobi, boleh loh disisihkan untuk playing. Itu kira-kira sekitar 10%. Karena untuk playing sendiri punya jatah 20% dari penghasilan kita. Boleh loh untuk 10%-nya kita ambil untuk hobi. Karena mungkin untuk 10% lainnya dipakai untuk traveling. Nah, itulah 5 hal yang biasanya nih menjadi penyebab kenapa gajian kita tuh cepat abis. Coba deh Zet Trends identifikasi. Apakah juga mengalami hal yang serupa? Nah, supaya gajian bulan ini bisa pas untuk keuangan kita, tidak kurang, bahkan bisa lebih, karena berhasil mengidentifikasi salah satu dari 5 hal tersebut. Dan berhasil untuk mengelola diri sendiri dan juga keluarga supaya bisa lebih memanage pengelolaan keuangannya dengan lebih baik lagi. Nah, pada saatnya nanti, jangan lupa untuk memilih menggunakan metode budgeting yang mana. Nah, coba lihat lagi nih video-video yang lain yang ada di channel Zet Finance TV. Cocok kan? Mana yang sesuai penggunaan metode budgetingnya? Apakah menggunakan metode budgeting yang commitment? Atau yang simple? Atau menggunakan metode Zafin? Silahkan dipilih, disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Nah, Zet Friends, terakhir nih, saya cuma mau ingetin, karena yang namanya gaji rasanya abis-abisan mulu, itu kadangkala juga disebabkan oleh adanya mindset. Gini ya, Zet Friends, intinya adalah gaji sedikit bisa kok kalau kita cukupkan untuk hidup. Gaji berapapun nggak bakal cukup kalau cuma mau ikutin gaya hidup. Jadi nikmatin aja apa yang sudah ada di depan mata, lalu bersyukur dan kelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Nah, Zet Friends, semoga episode gajian pas kali ini bisa bermanfaat untuk Zet Friends semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk komen di episode kali ini kalau Zet Friends memang suka dan juga like, subscribe, dan share dan semuanya supaya bisa diterima oleh banyak Zet Friends lainnya. dan semua juga bisa ikutan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya sudah mau untuk bertahan di video ini bersama saya. Saya Prita Gozi, kita pamit undur diri. Dadah! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!